Intro Dari 96 Bank Perkeritan Rakyat di Sumatera Barat Sebanyak 52 BPR diantaranya merupakan Binaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari Dalam menjalankan fungsinya sebagai EPEC BPR atau Pengayong Bank Nagari melalui linkage program juga telah mengucurkan sebesar 1,9 miliar rupiah Untuk penguatan promodala 16 BPR yang menjadi anggotanya Hal itu terungkap saat penandatangan dan kesepakatan bersama antara Bank Nagari Dengan perhimpunan Bank Perkeritan Rakyat Perbarindo Sumatera Barat dan BPR di sumber selasa lalu Dari 52 BPR binaan Bank Nagari, BPR yang tergolong baik hanya 8 BPR Sedangkan yang benar-benar sehat hanya 4 saja Sehingga Bank Nagari harus memilah-milah untuk mengucurkan dana Dengan MOI ini BPR bisa lebih baik kinerja dan manajemennya Hingga saat ini aset BPR disumbar sebanyak 1,9 triliun Dengan jumlah pembiayaan disalurkan 1,32 triliun Sementara itu aset Bank Nagari sebanyak 22,9 triliun Jumlah pembiayaan yang disalurkan sebanyak 16,63 triliun Sementara itu dana pihak ketiga yang diimpun sebanyak 17 triliun Pertama, OMIU ini betul-betul berjalan sesuai apa yang kita harapkan Sehingga nanti BPR-BPR ini bisa bergerak sama dengan Bank Nagari yang saling menguntungkan Ya seperti nanti misalnya BPR kelebihan dana dia akan tempatkan di Bank Nagari Dan sebaliknya begitu juga Kalau BPR nanti kekurangan dana bisa diimpun oleh Bank Nagari Yang jelas sekarang anggota binaan Bank Nagari itu 52 BPR Nah kita coba mendevelop dulu manajemennya ini menjadi baik gitu kan Nah itu diantaranya kita melakukan tiga hal Satu adalah capacity building Kita isi dulu kapasitas kawan-kawan ini Termasuk integritasnya Termasuk pengetahuan kemampuan perbankannya Termasuk kemampuan pengelolaan keuangannya, perbankannya gitu kan Nah kemudian kita juga coba nanti IT-nya Kita sentuh IT-nya Dari Padang, Budi Chandra, AINIS melaporkan Terima kasih telah menonton!